Halo guys, Assalamualaikum, balik lagi di channel IQ Saham Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan menganalisa saham-saham di sektor energi Terutama untuk saham batubara guys ya Karena ini pun ada pertanyaan dan juga request-an di kolom komentar dari viewers channel IQ Saham ya Untuk menganalisa saham-saham sektor batubara Nah sebelum lanjut, disclaimer on Video ini bukan ajakan jual beli saham Karena keputusan investasi tetap jadi tanggung jawab pribadi masing-masing guys Sebagai investor di pasar modal Yang pertama kita lihat dulu ya, untuk harga batubara mengalami kenaikan 0,49% Close di 143 USD per tonnya Sedangkan kita melihat harga komoditas lain juga masih bergerak ya Seperti minyak mentah, WTI dan juga brand oil Masing-masing turun ya, 0,36% dan 0,29% Jadi semakin turunnya harga minyak ini semakin bagus Karena tingkat inflasi kemungkinan akan semakin turun juga Meskipun harga gas alam naik 6,59% Tentu saja ini menjadi hal yang bagus untuk batubara Karena ketika gas alamnya naik Maka batubara dinilai menjadi alternatif energi yang masih murah Nah jadi hari ini, hari Senin ya Tanggal 3 Juni 2024 IHSG dalam posisi naik ya 0,94% Close di 7,036 Ada pemberitaan yang cukup mengejutkan guys ya Dari salah satu saham sektor batubara dan hari ini Sahamnya mengalami kenaikan, yakni saham Games Dimana salah satu emiten batubara milik grup Sinarmas Ya kembali mengguyur dividen Dengan dividen interim 410 rupiah per lembar saham Setelah kemarin dia bagi dividen dengan ex-debt di 29 Mei 2024 Sebesar 232 rupiah per lembar saham Jadi DPR di tahun tutup buku 2023 Ya itu adalah 96% Bisa kita kategorikan Games ini adalah saham yang sangat royal bagi dividen guys ya Jadi bahkan ya ada celatukan gitu ya di streams Kalau pengen cepat kaya gampang ya Tinggal hold aja saham Adro, BSSR dan juga Games gitu ya Karena saham-saham ini ya rutin bagi dividen 2 kali bahkan 3 kali dalam setahun gitu guys ya Nah untuk interim 410 per lembar saham ini Diambil dari kinerja kuartal 1 2024 Yang labanya itu ya EPSnya 463 rupiah per lembar saham Jadi ya 90% laba di kuartal 1 itu langsung dibagikan sebagai dividen interim Dan ini hal yang cukup mengejutkan dan juga hal yang unexpected lah ya Cukup gila juga gitu guys ya Ibaratnya baru dapat laba ya di kuartal 1 Games langsung bagikan ini sebagai dividen kepada para investor Nah perlu teman-teman ketahui bahwa ketika Games sebagai dividen Ini bukan hanya grup sinarma saja yang dapat dividennya Tapi saham batubara lain seperti ABMM atau ABM Investama Itu juga dia dapat dividen Kenapa? Karena ABMM itu kan dia ambil atau beli ya Beli beberapa persen kepemilikan saham Games gitu guys ya Dan kita melihat Memang porsi masyarakatnya cukup kecil ya untuk Games hanya 12% aja Nah ini menjadi kabar gembira Buat teman-teman yang masih pegang saham Games Entah itu dalam kondisi floating loss atau posisi cuan gitu guys ya Saham Games ini ternyata bagi dividen dengan jumlah yang cukup besar Intrim dan juga final gitu guys ya Jadi kalau misalkan kita lihat ya Finalnya kemarin 232 ditambah 410 berarti sekitar 642 Ya 642 per lembar saham untuk tahun 2024 ini Tapi untuk intrimnya ini diambil dari kinerja kuartal 1 2024 Seperti itu guys ya Jadi untuk saham Games hari ini mengalami kenaikan 8% ya Langsung melesat gitu ya Close di 6750 Ya naik 8% Close-nya di 6750 Dari area open ya di 6300 Jadi langsung naik guys ya Kalau misalkan kita lihat ya hari ini memang Games itu Langsung gap up Langsung naik di awal sesi gitu ya Close open di 6300 langsung naik Jadi gak bisa dikejar lagi Mungkin teman-teman bisa masuk di 6600 ya 6600 cuan sampai di 6750 Seperti itu guys Untuk saham Games Kita melihat memang kemarin ya Sempat ada gap down karena dia ex-date dividen Ini untuk dividen finalnya Dan dia juga stokasinya oversold ketika ex-date dividen Ini wajar gitu guys ya Tapi dalam beberapa hari saja bisa recovery Ini kita coba lihat beritanya ini sebenarnya di 3 Juni guys Pemberitanya di 3 Juni ya Nantilah kita lihat ya Apakah ada pemberitaan di hari-hari sebelumnya Tapi kalau misalkan kita perhatikan Mungkin ya ini pemberitaannya dimulainya di weekend Mungkin ya mungkin di weekend Atau mungkin bisa saja di akhir Mei 2004 lalu Jadi di tanggal 31 Mei sudah naik 2,88% Nanti kita cek lagi lah ya Dan kita akan buatkan khusus ya Terkait dengan fundamental saham Games ini Di video mungkin ya Nanti ya di invest saham Seperti itu Nah untuk Games hari ini ada big akumulasi Dari top 1 yaitu GR ya 2000 lot masuknya Sedangkan untuk investor retail Banyak yang jualan ya Karena ketika melihat ada Kenaikan yang tinggi seperti ini Mereka biasanya memilih untuk jualan gitu ya Untuk trader-trader ya Investor retail Ada yang hold Ada juga yang dia memanfaatkan momentum Dari kenaikan sebuah saham yang akan bagi dividen Seperti itu guys untuk saham Games Gimana nih potensinya untuk besok Kalau dari stok kastik Sebenarnya ada potensi naik Tapi ketika ada gap up seperti ini ya Langsung naik seperti ini Naik 8% Kemungkinan ya besok Meskipun dia naik ya Itu akan banyak yang berjualan Lalu dia akan ada koreksi Jadi teman-teman yang mungkin Mau tambah muatan Sebelum dividen kedua ya Dari Games Ini bisa coba Tunggu di 6.600 6.500an ya Kalau misalkan mau tambah muatan lagi Seperti itu guys ya Silahkan dianalisa kembali ya Untuk saham Games Ini adalah saham yang bagus Untuk dividen investing Karena sangat royal bagi dividen Saya melihat Games ini Sebagai sapi perahnya Grup Sinarmas gitu guys ya Jadi Berapapun yang didapatkan Itu harus keluar Sebagai dividen gitu ya Karena pengendalinya adalah DSSA Ada salah satu saham Yang listing juga di IHSG Tapi harganya ya Nominalnya sangat mahal Seperti itu guys Nah kita bahas Ke saham-saham yang Masih Tidak gila gitu ya Masih cukup normal ya Tidak gila Seperti Games gitu ya Ada Adaro Energy Hari ini naik 5,78% Close di 2.930 Saham Adaro Energy Hari ini volume-nya juga Bagus Stokastik masih di area Oversold Jadi masih punya potensi Untuk lanjut naik lagi Apakah akan tembus Resisten di 2,970 Dan level psikologisnya Di 3,000 Kita akan wait and see Besok ya Kalau misalnya ini Masih naik teman-teman Ini berarti Cuannya luber ya Karena dapat dividen Iya ya Harganya naik juga Iya Ini langsung recovery guys Dari area X-Dat dividennya Nah kita lihat Hari ini cukup netral Akumulasi Dan juga distribusi Asing ya Beberapa investor asing Akumulasi Tapi Sebagian kecilnya Distribusi Jadi overall Ini menarik ya Masih menarik Karena asingnya Ternyata masih akumulasi Ada DR AK ZP DP YU Dan juga AI Jadi untuk Adaro Energy Congrats Teman-teman yang ambil dividen Dan kita melihat Juga harganya sudah recover Jadi Nothing to lose ya Di saham Adaro ini Malah mencuankan Malah menguntungkan Teman-teman Apalagi yang ambil Di harga bawah 2.300an Ini sangat layak Untuk di hold Seperti itu Dan investasi jangka panjang Pastinya Menguntungkan Di saham Adaro Energy Kalian kita melihat Untuk saham-saham Bapak Garibaldi Tohir Terafiliasi Bapak Garibaldi Tohir Dan juga Sandiaga Uno Rata-rata Di beberapa bulan ini Kenaikannya sangat bagus Seperti MBMA MDKA Itu untuk nge-swing Sedangkan Adaro Energy Sangat cocok Untuk investasi jangka panjang ADMR juga Karena tidak bagi dividen Nge-swing aja Untuk investasi jangka panjangnya Di Adro Kita lanjut ke saham PTBA guys Untuk PTBA Hari ini juga naik 3,61% Ya meskipun Volumenya tidak terlalu tinggi Tapi hari ini PTBA masih berada Di area oversold Jadi masih belum telat ya Untuk kita tambah muatan Atau re-entry lagi Ke saham PTBA Buat teman-teman Yang incar harga murahnya PTBA Ini cukup menarik Sebenarnya Karena dengan kenaikan 3,6% hari ini Close di 2.580 ya Di bawah 2.600 Ternyata ada big akumulasi guys Dari OD PPS QNI HP Dan juga AK Kalau misalkan kita cek ya Dari Broker summary ya Untuk PTBA Asingnya Hari ini ada netbuy Sebenarnya Di saham PTBA 900 Sorry ya Ini value Kalau kita volume Di 3.770 lot Seperti itu Jadi untuk PTBA Menarik ya Untuk Kita entry Sebenarnya Silahkan teman-teman Analisa lagi Besok guys ya Pas marketnya open Seperti itu Jadi untuk PTBA Punya potensi kenaikan lagi Karena Area stok asik Masih di area oversold Dan sudah terpantau Adanya big akumulasi Oke guys Kita lanjut ke saham selanjutnya Ada saham ABMM Atau ABMM Investama Yang tadi sempat kita singgung ya ABMM memiliki Sebagian Saham Games Jadi ketika Games sebagai dividend Maka ABMM Akan dapat Fresh money Atau uang segar Yang mengalir Dari Dividendnya Games Nah inilah Memang investasi Yang seharusnya Kita lakukan Ketika kita Melihat sebuah saham Itu royal bagi dividend Maka kita jangan takut Untuk masuk akumulasi Sekelas ABMM Aja ABMM Investama Ini adalah perusahaan Pertambangan juga Perusahaan investasi juga Dia tidak segan-segan Untuk Ibaratnya sampai berhutang Untuk Mengakuisisi Saham Games Gitu guys ya Dimana saham Games Itu juga rutin bagi dividend ABMM juga Kemarin ya Sempat bagi dividend Dan di X-Date Ada open gap down Sempat turun ke 3430 Dan naik lagi Mulai recover lagi guys ya Hari ini naik 4,82% Close di 3700 Dan ada Normal akumulasi Stokasiknya mirip dengan PTBA Dia masih di area oversold Jadi masih punya potensi Kenaikan yang cukup bagus Untuk ABMM Nah ini juga menjadi Kabar gembira ya Saham-saham batu bara Ternyata bisa langsung Recover dari Area X-Date dividend Atau area penurunan Pasca dividend Jadi teman-teman Yang hold Dan ambil Dividend batu bara Ini kemungkinan ya Kerugian dari Dividend trapnya Akan menipis Atau Tidak akan terlalu Berimpak gitu ya Terhadap Average-nya teman-teman Apalagi Kalau bisa teman-teman Punya average di harga bawah Seperti itu guys ya Jadi untuk ABMM Ini saham yang sangat Diuntungkan Ketika games Bagi dividend Kita lanjut Ke saham BSSR BSSR menjadi Salah satu Saham batu bara Yang belum bagi dividend Dan semoga saja Ya bisa Seroyal Saham games Gitu ya Untuk BSSR hari ini Ada kenaikan 1,28% Close di 3,970 Mendekati Resisten 3,980 Sampai di area Psikologis Di 4,000 Jadi untuk BSSR Kita melihat hari ini Memang sudah Overbought Dan ada Small accumulation Dari CC dan beberapa Investor asing lainnya Seperti BK CP KK Dan juga AK Menarik untuk BSSR Silahkan teman-teman Analisa lagi Yang sudah ambil Di harga bawah Ya di bawah 3,700 Atau sekitar 3,700 Ini masih sangat layak Untuk di hold Sampai nanti Pembagian dividend Untuk RUPSnya di tanggal 24 Juni 2024 Lanjut ke saham UNTR Ya saham-saham Grup Astra Ini mulai Ribbon Mulai naik lagi Seperti Astra International Induk usahanya Lalu ada Astra Auto Parts Atau Auto Juga mulai naik Ya hari ini Naiknya 10% Bahkan untuk auto Nah untuk UNTR Hari ini naik 4% Close di 22.975 Kemarin sempat kita bahas Guys ya Bahwa UNTR ini Menarik ya Dan kita melihat Hari ini ternyata Ada normal akumulasi Dari PD NIZ PBK Beberapa investor asing Masuk ya Investor asingnya masuk Tapi investor asing ya Beberapa masih ada yang Net sell Atau jualan Tapi overall Akumulasinya Cukup bagus ya Di saham UNTR Semoga besok UNTR Masih bisa rebound Dan naik lagi ya Karena diversifikasi Bisnisnya sudah mulai oke Dimana pertambangan Nickel Atau perusahaan Nickel Yang diinvestasi oleh UNTR Itu mulai Menghasilkan cuan Untuk UNTR Jadi kita berharap Akan tercermin Di laporan keuangan Di kuartal 2 2024 Kita lanjut ke saham ITMG guys Untuk ITMG Hari ini ada kenaikan 1% ya Close di 25.225 Hari ini ITMG Mendekati area Overboard ya Ada kenaikan Hari ini cukup bagus ya 1% Setelah kemarin Sempat naik juga 2,36% Dan kita melihat ya ITMG juga mulai Recover lagi Meskipun hari ini Top 5 Ada small distribution Sedangkan rata-rata Cukup netral Jadi beberapa investor asing Disini distribusi Guys ya Tapi beberapa Ada yang akumulasi Meskipun Ini cukup netral Secara overall Tapi AK atau UBS Securities Dan juga BK Atau JP Morgan Terpantau Akumulasi Di saham ITMG Meskipun tidak banyak Yang paling banyak adalah XA 1.100 lot Seperti itu guys Untuk ITMG Juga ini cukup menarik Nah beberapa saham Yang tadinya Itu belum bagi dividen Ini sudah mulai bagi dividen Ya saham-saham yang baru IPO Seperti MSTI Lalu ada Pertamina Geothermal Juga ya Setelah dia IPO Dia bisa bagi dividen NCKL juga bisa bagi dividen MSTI Lalu ada Maha Ya ternyata Maha juga Sudah bisa bagi dividen Ya meskipun kecil 12 rupiah Per lembar saham Sempat turun ya guys ya Di area open 200 Itu kan closingnya Di hari sebelumnya kan Closing di 2014 Ya 2014 Lalu di XD dividen Ini open di 200 Berarti sebenarnya ada open gap down Tapi dia perlahan-lahan naik lagi Recovery lagi Seperti itu ya Jadi recovery nya cepat Untuk Maha Karena dividennya juga Tidak terlalu besar Tapi kita Apresiasi lah ya Untuk saham-saham yang bisa bagi dividen Ini kita apresiasi Karena Jarang sekali Saham yang mau bagi dividen Di bursa saham kita Karena memang Tidak ada aturan yang Mewajibkan Saham-saham di IHSG Harus bagi dividen Itu tidak ada Ya tidak ada Kewajiban Bagi dividen Tapi Ya ketika sahamnya itu Mau bagi dividen Maka Sangat kita apresiasi Jadi Maha hari ini naik ya 10%an Dengan adanya small accumulation Maha ini masih dekat dengan area oversold Jadi potensi kenaikannya masih cukup tinggi ya Ada area resisten Di 250 ya Sampai 260 Bahkan bisa naik sampai 300an Ini Maha Ketika dia IPO ya Karena anak usaha Dari salah satu perusahaan besar juga Ya Maha ini dia Ada kenaikan ya Meskipun tetap berfluktuasi Di beberapa hari berikutnya ya Saya waktu itu Kalau tidak salah Ikut IPO nya juga ya Saham-saham bagus Itu biasanya saya ikut IPO nya Ketika naik Ya saya jual aja gitu guys ya Karena memang sudah naik Dan biasa saham IPO Itu langsung anjlok Nah Kapan kita beli lagi Ya kita bisa beli by own weakness Atau kita beli Ketika dia Kinerjanya bagus Atau dia akan bagi dividen Seperti itu guys ya Untuk saham Maha Ada juga Salah satu saham Yang anak usaha Dari perusahaan besar Yaitu RMKE ya guys ya Yang hari ini juga naik Hari ini juga naik 9%an Kita cek aja ya Anak Sorry Yang bagi dividen itu Induknya berarti Yang baru IPO itu Anaknya RMKO Dia Belum bagi dividen Baru IPO Sedangkan yang bagi dividen itu Adalah RMKE Atau RMK Energy TBK Sorry Naik ya 9,80% RMKE itu naik Maksud saya Bukan bagi dividen Naik ya Kalau dividen juga Bagi sih sebenarnya Meskipun kecil ya Hieldnya hanya 1,25% Tapi hari ini RMKE Naik Kenaikannya menarik ya 9,80% RMKE Tapi Kuartal 1 2024 nya Belum rilis Kita cek Maha ya Kita cek Maha Maha hari ini Naik 10% Dan Kuartal 1 2024 nya Ada kenaikan Secara year on year Dari 41 miliar Naik menjadi 73 miliar Volume hari ini Juga cukup tinggi Dan dekat dengan Area oversold Jadi menarik Untuk Maha Investor asing Mayoritas masuk Seperti UBS Securitas Dan JP Morgan Ada Maybank Securitas juga ZP, KZ, YU LG, CP Juga masuk akumulasi Jadi overall Maha Ini berpotensi Melanjutkan Kenaikannya Dari area terendah Di 163 Sempat ada Double bottom Sebenarnya Di Maha ini Dia sempat Kembali lagi Menyentuh 163 Baru bisa Rebound Itu di 4 Maret 2024 Ini holdnya Cukup lama Kalau misalnya Teman-teman Mau cuan besar Di saham-saham Yang memiliki potensi Kenaikan bagus Ini sekitar Kita White 3 bulan Lebih Hold 3 bulan Lebih Untuk dapat Persentase 47% Jadi Teman-teman Dalam reinvestasi Dalam nge-swing Dalam trend following Itu pun tetap Harus Membutuhkan Kesabaran Untuk menunggu Saham-saham Yang kita pegang Bisa naik lagi Jadi kita sudah bahas ya Saham-saham energi batubara Ada Maha ITMG UNTR Lalu BSSR ABM Investama PTBA Adaro Games Kita sudah bahas Semuanya 8 saham Batubara Oke guys Thank you for watching See you on the next video Wassalamualaikum